ya geng gua juga gak lupa buat kalian terima kasih udah klik video ini udah nonton video ini jangan lupa support channel gua geng subscribe juga bagi yang belum bagi yang udah silahkan comment like juga karena satu subscriber baru buat gua itu sangat berhati-hati gue punya kameramen kalian mau lihat nih si boy ini anjay boy boy sini boy Aduh ngeriktik guling ininya bro gue tugasin dia buat puter-puter kambingnya gitu geng ya seperti ini Oke geng supaya nggak gampang gosong si kambingnya kita baluri dikasih minyak permukaan luarnya gitu geng ini minyak membantu untuk cepat kering sama permukaan daging kambingnya seperti ini geng dan minyak itu lama-lama akan menembus ke dalam daging kambing dan membantu mematangkan daging di dalamnya gitu Nah kita baluri luarnya aja seperti ini oke geng ini hasil bakar kita hari ini ini kambing guling hasil bakar gua sendiri gitu geng sama kameramen gua gak ada siapa-siapa cuman gua berdua sama kameramen gua nih geng jadi untuk perkiraan atasnya sama ininya udah lumayan matang geng ya ini tadi pempakarannya tiga jam 40 menit dan kalau seperti ini belum matang kita bagiin saja sama keluarga dan warga di sini gitu geng nah seperti ini saya kan belum bantang geng ya tuh seperti ini nah ini harus dimasak lagi nanti di rumah geng kita bagiin aja sama keluarga dan orang-orang di kambung ini geng kita harus makan yang matangnya aja geng dan di sini masih panas baru gua angkat dari situ sini jadi kita tunggu sampai agak dingin terlebih dahulu gitu geng ya kita mau taunya harus pakai ini geng biar agak ini mati gitu nih geng kita ambil daging bagian atasnya seperti ini kita coba geng ya Wow ternyata meskipun kambingnya masih kecil tapi dagingnya cukup alot geng seperti ini dan masih panas juga karena belum lama juga tadi gua angkat masih panas juga kita simpan di sini jadi dagingnya seperti ini geng dari luar kuning-kuning merah kayak gini matang ya ini tandanya matang tapi kedalamnya ini warnanya coklat seperti ini dan ini masih cukup panas geng sorry tuh dan gagalnya juga gua disini nggak bawa capceng gitu geng alias cabai cengek gitu geng ya kecap sama cengek terpaksa sepertinya gua harus makan dagingnya doang gitu enggak pakai nasi nggak pakai apa-apa langsung aja bisa makan seperti ini geng jadi untuk rasa 50% gurih dan 20% bau kambingnya masih terasa gitu geng ya jadi kambing itu punya ciri hasen tersendiri gitu geng ya seperti orang tidak mandi satu tahun itu akan bau kambing geng seperti ini tapi kalau dibakar seperti ini cukup enak banget dan si Boy karunya kutap ketap mari kita suapin am hmmm ajaib gimana Boy mantap enak kayak buah nangka kalau udah matang seperti ini geng ini bagian kulit dalam karena kulit luar udah dibuang dan ini kulit bagian dalam kalau itu campur sama gajinya gitu geng lemak maksud gua bukan gaji gitu hmm 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 kiuk-kiuk geng kayak kelupuk dan kepalanya gua sengaja copotin karena kalau dibakar kepalanya nggak bakalan mateng jadi kaki bagian kebawahnya udah gua copotin potong dan kepalanya dipotong juga karena ya dalamannya gitu suka ada kotorannya gitu geng di dalam ini waktu kemarin juga gua bikin masak kepala kambing tapi dalamannya masih ada kotorannya gitu geng jadi jijik nah gua sekarang buang dan ini udah bersih banget kita potong lagi geng kita ambil bagian ininya seperti ini sorry geng masih panas ya kita ambil bagian kulit dalam seperti ini terlalu jauh oke terima kasih buat kalian yang lagi nonton ini silahkan komen di bawah absen kalian dari mana karena gua mau kenal sama kalian judul ini hmm dagingnya nggak terlalu alot ternyata cukup lah karena ini masih muda kembingnya masih muda jadi bagiannya seperti ini geng tuh ah mantap kita coba langsung blokin ini ya ini kalo mantep harus pake cabai sama kecap gitu geng ah mantep banget nih geng hmm 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 disini juga gua duduk pake kursi goyang kursi goyang kursi ini geng hmm ini ternyata bisa goyang hmm 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 orang lain nggak bakal punya kursi seperti ini geng kursi gaming ternyata untuk bagian dalamnya baunya masih terasa ciri khas dari kambing tapi kalo bagian luar udah nggak bau apa-apa bikin bau bau or bau Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton